Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mbak, ketemu lagi disini di Banjo gak sengaja ketemu mbak E yang kemarin pas nyoblos di TPS 03 Indonesia Sari, sekarang berada di tempatnya Jembatan Kaca Halo mbak, selamat sore Lagi apa mbak? Biasa lagi ngomong anak Halo, mas ganteng kecil Wah ganteng banget nih Mbak, sekarang berbahagia, suka duka menjadi TKW Taiwan, gimana mbak? Suka dukanya ya? Kok dulu bisa kesini juga itu bagaimana, terus rasanya gimana suka dukanya menjadi seorang TKW kan kadang ada yang bilang tuh TKW kalau main itu jandanya menor, tuh gimana gini padahal kalau kerjanya begini, padahal itu salah ya mbak, padahal itu kalau menurut saya masa mau dilihatin sama orang rumah pakai baju yang ruak-rawek ruak-rawek posisi kerja kan kalau dilihat orang tuanya kan sedih iya ya tentunya pakai baju yang bagus mbak ya sekali-kali kan kita beli baju yang bagus hasil kerja payah kita sendiri kan iya daripada ibaratnya hasilnya buat yang ini itu kan beli buat baju buat diri kita dan itu kan wajar loh seorang cewek itu harus cantik ya enggak? kalau enggak cantik bukannya namanya cewek yaudah mbak kita ke langsung pokok tema suka-suka-duka menjadi seorang TKW sukanya ya kita itu setiap bulannya setiap tanggal 1 atau tanggal 5 mendapatkan uang itu sukanya 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 gimana mbak? sukanya dikala kita kerja dikala kita apa sih ngasuh orang tua ya ya kadang kan orang tuanya itu rewel ya kadang malam itu enggak tidur kadang pun kayak kita sering dicubit sama pasien ini itu kan itu dukanya itu loh terus kita juga dukanya jauh dari orang tua jauh dari orang tua dulu enggak bisa kesini mbak? itu dari temen atau gimana? dulu kesini ya saya pun enggak tahu tiba-tiba ada pengen kesini aja akhirnya ya kita kesini cari sponsor kayak gitu dulu tempat sponsor mana mbak? PT-nya mana mbak? PT Wahana PT Wahana lambatnya orang mana ini? orang Banten orang Banten eh orang Banten tuh menang siapa kemarin mbak? Probo kemarin kemarin Banten tuh lihat real call-nya menang Bapak Prabowo tapi kalau saya enggak saya Jokowi Jokowi kenapa mbak Eko ngefun banget sih sama Pak Jokowi kenapa ya? karena Pak Jokowi itu orangnya jujur terus terus orangnya tuh ramah ya terus orangnya tuh baik lihatin aja pokoknya Jakarta sekarang udah oke ya Indonesia udah oke terus dia itu kalau Pak Jokowi enggak memandang ibaratnya itu orang kaya atau orang miskin oh dia berarti berarti semua dirangkul gitu mbak ya? kita kan lagi ngomongnya suka duka kok larinya tuh sekarang tuh temanya lagi kerasnya tuh Pak Jokowi yaudah mbak terima kasih mbak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah